Hai guys, bertemu kembali dalam Bahas Dunia. Setelah berhasil eksis sejak tahun 80-an, Dragon Ball masih digemari hingga saat ini. Apalagi kini muncul sequel terbarunya yaitu Dragon Ball Super. Dalam perjalanan 30 tahun lebih mengarungi dunia manga dan anime, Dragon Ball selain mampu menciptakan kisah yang bagus, namun juga menciptakan fakta-fakta menarik di dalamnya. Taukah kamu apa fakta menarik dari Dragon Ball ini? Jika belum, maka Bahas Dunia kali ini akan mengupas dan menjelaskan apa fakta-fakta yang menarik tentang manga dan anime buatan Akira Toriyama ini. Seperti biasanya sebelum menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik like dan share video ini, serta kamu bisa memberikan support dengan cara subscribe agar channel kita ini makin berkembang. Yang pertama, setelah tujuh tahun, penulis Dragon Ball Evolution akhirnya mengajukan permintaan maafnya. Sejak kemunculannya tahun 2009 lalu, film live action Dragon Ball Evolution dikecam oleh penggemar Dragon Ball itu sendiri, karena film ini dianggap tidak bisa mencerminkan versi Dragon Ball originalnya. Setelah tujuh tahun sejak perilisannya, sang penulis yaitu Ben Pramsi meminta maaf kepada penggemar Dragon Ball karena tidak bisa membawakan cerita yang menarik pada Dragon Ball Evolution ini. Hal ini disampaikannya kepada The Tao of Dragon Ball. Yang kedua, Goku, Gohan, dan Goten diisi oleh pengisi suara yang sama. Pernahkah kamu menyadari bahwa suara bapak anak Goku, Gohan, dan Goten terlihat mirip? Miripnya suara mereka memang dikarenakan ketiga karakter tersebut diisi oleh pengisi suara yang sama, yaitu Nozawa Masako. Namun yang lebih menariknya lagi, pengisi suara perempuan ini ternyata sudah berumur 80 tahun. Yang ketiga, Saia berarti sayuran. Taukah kamu bahwa kata Saia mempunyai arti sayuran? Nama Saia sendiri diambil dari kata Yasai dalam bahasa Jepang yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sayuran. Bukan itu saja, karakter-karakter Saia juga diambil dari nama sayur-mayur. Seperti misalnya Kakaroto yang berupakan nama asli Goku yang berarti carrot atau wortel, Vegeta berarti vegetable atau sayuran, Raditz berarti radis atau lobak, dan masih banyak lagi. Yang keempat, Akira Toriyama tidak menyukai narasi. Dalam interviewnya dengan Ken Jensu, Akira Toriyama menjelaskan bahwa kebanyakan narasi untuk menjelaskan panjang lebar tentang berbagai hal tidak disukai olehnya. Ia lebih suka menjelaskan sesuatu dengan cara memasangkan masing-masing karakter. Seperti dengan memasangkan Berus dan Whis, di mana Whis memang sering menjelaskan berbagai hal. Membuat karakter berpasangan juga berguna untuk memberikan penjelasan yang pasti kepada salah satu karakter. Seperti misalnya pasangan Goku dan Bulma sewaktu kecil, yang di mana Toriyama sendiri menyatakan bahwa Goku tidak tahu apapun mengenai dunia ini, jadi tanpa Bulma, ia tidak akan bisa berbicara tentang apapun. Yang kelima, lupa bahwa terdapat tiga perubahan Super Saiyan. Apakah kamu tahu bahwa Akira Toriyama pernah melupakan perubahan Super Saiyan? Toriyama mengatakan bahwa ia pernah melupakan tentang perubahan Super Saiyan yang kedua. Di benaknya perubahan Super Saiyan hanya ada dua, yaitu yang pertama dan ketiga. Perubahan saya yang membuat rambut sang karakter saya memanjang, yang semestinya merupakan perubahan Super Saiyan ketiga, malah dianggap perubahan yang kedua. Jadi perubahan yang kedua benar-benar pernah dilupakannya. Yang keenam, Dragon Ball terinspirasi oleh Kera Sakti. Novel Wu Cheng'en yang terbit tahun 1500 berjudul Journey to the West yang lebih kamu kenal dengan nama Kera Sakti, ternyata telah menginspirasi Toriyama untuk membuat Dragon Ball. Ada pun sedikit kesamaan antara Dragon Ball dengan Kera Sakti tersebut, seperti misalnya karakter Goku dan Sun Gokong yang mirip, di mana keduanya sama-sama memiliki ekor, tongkat, dan awan sakti ketika masih kecil. Serta ada beberapa wajah karakter dalam Kera Sakti dan Dragon Ball yang mirip, seperti Pat Ye mirip Olong di Dragon Ball, si manusia babi, Gumo Ong yang mirip Ox King, si manusia kerbau, Earl Lansen yang mirip Tenshinhan, si manusia tiga mata. Yang ketujuh, nama asli Android 17 dan 18. Dua karakter yang pernah menjadi penjahat ini mungkin hanya kamu kenal dengan nama Android 17 dan 18. Tapi, tahukah kamu bahwa itu bukan merupakan nama asli mereka? Nama asli mereka sendiri adalah Lapis untuk Android 17 dan Lazuli untuk Android 18. Yang kedelapan, tidak ada makhluk Namek yang memiliki jenis kelamin perempuan. Jika diperhatikan, semua karakter Namek Yan dalam Dragon Ball adalah laki-laki. Lalu bagaimana mereka berkembang biak? Namek Yan sendiri berkembang biak dengan cara melahirkan anak melalui mulut mereka. Yang kesembilan, umur Kaiyoshin bisa mencapai 75.000 tahun. Kaiyoshin adalah nama salah satu dewa dalam Dragon Ball. Namun walaupun mereka adalah sosok dewa, ternyata mereka bisa juga wafat, namun dengan rentang waktu yang sangat panjang. Toriyama mengatakan bahwa ada tiga Kaiyoshin dalam satu semesta di Dragon Ball. Dua Kaiyoshin bekerja, sedangkan satu lagi akan hidup setelah terdapat Kaiyoshin yang wafat dalam sebuah kecelakaan. Namun jika tidak wafat, maka Kaiyoshin mampu hidup hingga 75.000 tahun lamanya. Yang kesepuluh, siapakah Ibu Goku? Ibunda Goku diungkap dalam Dragon Ball Minus, sebuah manga bonus yang dibuat oleh Toriyama dan dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Dalam manga bonus ini diperlihatkan kebersamaan ayah Goku, Bardock dengan seorang wanita yang bernama Gine yang menjadi istrinya sekaligus ibu dari Goku. Demikian tadi guys materi kita mengenai 10 fakta menarik terkait Dragon Ball. Kamu bisa mencantumkan komentar kamu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik like serta share video ini serta subscribe agar kamu selalu dapat mengikuti kami. Terima kasih semuanya, nantikan materi kami selanjutnya dalam Bahas Dunia. Terima kasih semuanya, nantikan materi kami selanjutnya dalam Bahas Dunia.